Hujan dalam mimpimu Itu adalah hujan berkat Dari Tuhan Yang dilepaskan Kepadamu dan anak-anakmu Di dalam 2 atau 3 minggu depan Engkau akan melihat anak-anakmu Bahwa Tuhan sedang berfirman Dia bilang panggil aku Dan aku akan menjawab Kita memanggil dia dalam doa Waktu kita memanggil dia dalam Indonesia Dia akan menjawab kita Halo Ini surga Mana nih puan semunyuk nih Yang sungguh kemarin Mana nih fans munyuk nih Munyuk itu Melawak United Katanya Bang Bantri Dan munyuk Munyuk itu adalah monyet Gak tau ini Gimana ya Kalau kita nonton Channel-channelnya Oten ini Oke Sahabat Tuhan Vila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keanehan-keanehan yang selalu ditampilkan oleh para pendeta-pendetanya Oten ini Sungguh sangat luar biasa Semoga sahabat Tuhan Vila yang baru menonton video saya ini Juga menonton video-video saya yang lain Karena memang keanehan-keanehan dari channel-channelnya Oten sendiri itu ditampilkan secara vulgar di Youtube Ya Kalau kemarin itu Kalau misalkan channelnya Yusuf Manubulu itu Mereka tidak lepas dari mimpi dan tidak mimpi Antara mimpi dan tidak mimpi Antara sadar dan tidak sadar Selalu narasinya menggunakan kata-kata itu ketika mereka sedang atau mau menemui Tuhannya Nah disini berbeda lagi ya Sampai seorang pastur entah pendeta yang sepertinya ini juga berada di ruangan yang sangat besar Itu berarti perkiraan saya dan mungkin memang seperti itu bahwa yang hadir disitu Jemaat yang hadir disitu pastilah orang yang banyak Karena sampai pendetanya ini impor ya Sepertinya ini dari Nigeria Sepertinya Dan dia dengan vulgar bisa dengan tenang dan dengan santai Mengatakan bahwa dia mendapatkan telepon dari surga Coba Anda tidak akan pernah menemukan hal yang serupa selain di ajaran RT16 ini Saya yakin ya di ajaran agama lain Kalian tidak akan pernah menemukan itu Misalkan dari agama Buddha dia mengatakan saya bertemu dengan Buddha Atau misalkan mengatakan saya ditelepon dengan Buddha Atau mungkin dari Hindu Saya ditelepon oleh Sri Krishna Tidak akan pernah ada yang seperti itu Hanya di Oten yang menggunakan takiah Filipi Kenapa saya katakan ini takiah Filipi Ya dalam Filipi 1.18 itu kan tertulis Tetapi tidak mengapa Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu Maupun dengan jujur tentang hal itu Aku bersuka cita Dan aku akan tetap bersuka cita Jadi memang kebohongan itu sudah di okein mungkin sama si Paulus Memang tidak apa-apa mungkin memberitakan Tuhan Memberitakan Yesus itu Walaupun itu adalah hal-hal yang palsu Seperti yang Anda saksikan barusan Seorang pastor mendapatkan telepon dari surga Siapa yang ada di surga? Kan Yesus Allahu Akbar Boleh enggak saya bicara dengan Tuhan Papa saya ada di Indonesia sekarang Di mana kau kirim aku Umatmu ini siap Tuhan Ada pasang suami istri berdiri di depan saya Tuhan Tuhan mau bilang apa dengan mereka Dia bilang aku perlu tanya kepada engkau Siapa itu Indriwa Indriyawati Indrawati Ini Indrawati Jadi si bapak ini melalui si pastor yang kulit hitam itu tadi Dia bertanya tentang siapa Indrawati Indrawati yang dimaksud itu adalah mungkin Sanak family dari seseorang yang berdiri dari jemaat yang berada di sebelah kiri itu tadi Sepertinya itu demikian ya Seolah-olah memang bapak itu tahu bahwa dia memiliki sanak saudara yang bernama Indrawati Indrawati dan terdengar sekali barusan gemuruh tepuk tangannya sangat ramai sekali orang berarti yang datang disitu Dan dari banyaknya orang yang tepuk tangan itu apa mereka gak ada yang berpikir tentang tipuan-tipuan macam kayak begini Mereka kelihatan senang sekali ditipu gitu ya Kemana otak Dia bilang saya perlu tanya kepadamu Who is Imam Who is Imam So you are Imam And she is Indrawati Yes Hey 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 There is a spirit of rejection That's what God is telling me You are being rejected By your family Even by your children Because he is telling me to ask you who is Valerie Valerie Valery Karena Tuhan bilang siapa itu Valerie Who is Valery My fourth daughter Your what Your fourth Your fourth daughter Dia adalah putri keempatnya saya There is like friction Between you and your daughter But he is telling me again It's like you have a sister Rasa yang seperti engkau ini punya seorang saudari Her name is Deborah Namanya Deborah Do you know Deborah? Ada saudara ibu namanya Deborah? Do you know Deborah? Apakah engkau kenal Deborah? Your sister's name is Deborah Saudaranya ibu namanya Deborah Betul It's like you are fighting It's like there was no talking I don't know what was happening Engkau sedang tidak bicara satu dengan yang lain Saya tidak tahu apa yang terjadi Tuhan bilang Lewat telepon ini Tuhan bilang Lewat telepon ini Mana yang keluar-keluar kemarin nih Dipucuk dingin Bahwa dia mengingat keluargamu Dia sedang menyatukan keluargamu Jangan menangis ibu Tuhan sudah mengingat engkau Boleh saya lanjutkan? Saya mau berdoa buat engkau Dan Tuhan akan menjauh maha anak-anakmu Karena saya sudah diambil ke Jerman Engkau punya anak di Jerman? Hah? Engkau punya anak di Jerman? Is it a boy or a girl? Boy and girl Because I was seeing a boy and a girl Karena saya melihat ada anak laki-laki dan anak perempuan Ada yang namanya Michael? Siapa Michael? Siapa Michael? Jadi sahabat Tuhan Villa bisa dilihat barusan itu Dia sedang menerima telepon Tetapi teleponnya itu tidak nyala Sahabat Tuhan Villa boleh dicek kembali Jika kita terima telepon itu Ketika telepon itu kita goyangkan Itu biasanya akan terlihat gambar ya Atau nomor biasanya kalau ada telepon itu Ketika handphone kita itu bergerak Nah itu tadi Teleponnya sudah digerakkan Sedemikian rupa Tetapi tidak kita lihat di layar itu Bahwa telepon itu sedang aktif Inilah pemain-pemain akrobat dari RT16 Yang justru membuat televisi di rumah itu Semakin tidak ada yang menonton Karena kita lebih suka menonton yang beginian Jadi ketika kita nonton channel-channel RT16 ini Jauh lebih menghibur Daripada kita nonton televisi untuk saat ini Sahabat Tuhan Villa Marilah kita berbekang teguh kepada iman, islam, dan isan kita Jangan pernah tergoda oleh tipuan-tipuan oleh pemain sulap di RT16 Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa di mimpi Dan ada hujan yang turun dengan lepaskan Siapa ini? Siapa yang kasih tau kita Kalau bukan Tuhan Apakah saya bersama dengan Bapak? Waktu kau mimpi Saya lagi di Zimbabwe, Afrika Melawa United ini sudah kelihatan keblok saja kan? Ha ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha...